Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil MyWay Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, info, CPNS dan P3K, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali akan berbagi sebuah informasi yang cukup penting kepada teman-teman guru honorer yang akan mengikuti proses seleksi guru P3K di tahun 2021. Nah di video kali ini teman-teman, judul video yang dibawakan oleh admin sendiri adalah 7 dokumen resmi dari BKN. Jadi 7 dokumen resmi dari BKN yang akan diunggah saat memilih formasi guru P3K di tahun 2021. Jadi 7 dokumen ini teman-teman adalah merupakan info resmi yang langsung dari website SSCSN yang mana ketujuh dokumen ini, inilah yang akan teman-teman guru honorer unggah pada saat teman-teman memilih formasi guru P3K setelah teman-teman membuat akun guru P3K. Nah kira-kira 7 dokumen resmi dari BKN yang akan diunggah saat memilih formasi guru P3K yang mana saja, kita langsung ke tutorialnya. Jadi yang pertama teman-teman adalah teman-teman menyiapkan scan passfoto berlatar belakang merah maksimal 200KB. Nah tipe filenya teman-teman bukan PDF, tetapi tipe file khusus passfoto berlatar belakang merah itu adalah tipenya JPEG atau JPG. Jadi bukan tipe PDF teman-teman ya, khusus untuk scan passfoto yang berlatar belakang merah. Adapun kapasitas maksimalnya itu adalah 200KB dan ini adalah merupakan info resmi dari BKN teman-teman ya di website SSCSN. Nah sekarang kira-kira dokumen yang kedua apa? Dokumen yang kedua yang harus teman-teman siapkan karena itulah yang akan nantinya teman-teman unggah pada saat teman-teman memilih formasi guru P3K yaitu scan swapfoto maksimal 200KB, tipe file adalah JPEG atau JPG. Maksudnya di sini swapfoto teman-teman, swapfoto adalah fotoscan saat teman-teman memegang KTP dan kartu informasi akun. Nah pertanyaannya, kartu informasi akun itu diambil di mana? Nah kartu informasi akun itu diambil pada saat teman-teman selesai membuat akun SSP3K. Nah di situ nanti teman-teman akan print out kartu informasi akun yang akan teman-teman lakukan swapfoto dengan memegang kartu informasi akun dan foto KTP ya. Nah maksimal filenya itu adalah 200KB, ada pun tipe filenya bukan juga PDF tapi JPEG atau JPG. Jadi untuk pasfoto itu JPEG dan JPG tipe file sama dengan scan swapfoto juga itu JPEG dan JPG. Nah itu dua dokumen penting yang resmi dari BKN yang pasti akan teman-teman unggah nantinya. Nah sekarang kita lanjut ke dokumen resmi dari BKN yang ketiga apa. Kita coba lihat teman-teman ya. Nah ini yang ketiga itu dokumen ketiga adalah scan ijasa tambah serdik maksimal 800KB bertipe file PDF. Nah khusus untuk scan ijasa itu tipe filenya teman-teman adalah PDF dan maksimal ukuran filenya itu adalah 800KB. Dan ini adalah info resmi di website SSCSEN teman-teman dan ini otomatis adalah merupakan informasi resmi dari BKN. Kemudian ada pun dokumen lainnya itu adalah serdik. Nah bagi teman-teman guru honorer yang memiliki serdik atau sertifikat pendidik, tipe filenya juga itu adalah PDF dengan ukuran maksimal 800KB. Nah jadi khusus untuk ijasa, scan ijasa tambah serdik itu maksimal 800KB. Tipe filenya adalah PDF. Harap teman-teman mengerti dan harap teman-teman memperhatikan ya. Kemudian berikutnya adalah scan transcript nilai. Nah kalau scan transcript nilai maksimal ukuran filenya itu adalah 500KB teman-teman. Tidak boleh lebih ya. Jadi khusus untuk transcript nilai itu maksimal ukuran filenya adalah 500KB. Tipe filenya untuk scan transcript nilai adalah PDF sama dengan scan ijasa dan serdik ya. Itu sama-sama PDF namun untuk scan ijasa tambah serdik itu 800KB. Sedangkan transcript nilai itu maksimal filenya adalah 500KB. Seperti itu teman-teman ya. Jadi siapkan scan ijasa S1 dan yang punya serdiknya juga scan dan transcript nilai. Itu adalah merupakan informasi resmi tentang dokumen yang teman-teman akan unggah pada saat teman-teman memilih formasi dan ini resmi dari BKN. Harap diperhatikan teman-teman ya. Supaya teman-teman tidak gagal seleksi administrasi. Nah kemudian berikutnya adalah scan dokumen pendukung lainnya. Maksimal 800KB bertipe file PDF. Jadi maksudnya di sini scan dokumen pendukung lainnya adalah Ini sesuai dengan permintaan dari daerah ya. Ini tergantung dari instansi yang teman-teman tempat melamar untuk scan dokumen pendukung. Itu ukuran filenya adalah maksimal 800KB tipe file PDF. Jadi untuk dokumen pendukung setiap instansi itu tentunya berbeda-beda teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti sesuaikan dengan persyaratan dari instansi atau jurusan teman-teman daftar atau lamar di seleksi P3K ataupun CPNS nantinya. Seperti itu. Karena untuk file dokumen yang diunggah di P3K itu kemungkinan besar hampir sama dengan yang di CPNS ataupun di P3K non-guru. Seperti itu teman-teman ya. Jadi video ini berlaku untuk guru P3K, calon guru P3K, kemudian CPNS dan P3K non-guru ataupun CPNS non-guru. Seperti itu. Oke kita lanjut lagi teman-teman ya. Untuk dokumen resmi lainnya kira-kira apa. Nah di sini kita coba lihat. Nah di sini adalah ada scan KTP maksimal 200KB. Kemudian bertivo file JPEG dan JPG. Tadi waktu ijasa dengan transcript nilai itu PDF. Namun kalau scan KTP itu ukuran file-nya teman-teman adalah maksimal 200KB. Kemudian tivo file yang dibutuhkan untuk unggah di laman formasi nantinya itu dalam bentuk JPEG atau JPG. Dan ini adalah merupakan lagi-lagi informasi resmi yang kami dapatkan di BKN atau website resmi SSCISN. Seperti itu. Sekarang kita pindah ke file berikutnya lagi. Yaitu ada scan surat lamaran ya. Jadi menurut informasi dari BKN akan ada unggahan untuk scan surat lamaran. Itu maksimal file-nya adalah 300KB teman-teman ya. 300KB. Ada pun tivo file-nya itu adalah PDF. Jadi teman-teman siapkan surat lamaran ya. Surat lamaran ya. Itu di scan juga. Nah pertanyaannya kira-kira kita mendapatkan surat lamaran di mana? Nah nanti di website SSP3K atau website SSCISN teman-teman akan kemungkinan mendapatkan surat lamaran resmi ya. Surat lamaran resmi yang teman-teman gunakan untuk melamar formasi yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Jadi admin harap agar teman-teman menunggu informasi resmi lagi dari BKN tentang surat lamaran yang syah yang bisa teman-teman jadikan pedoman. Namun untuk dokumen diunggah tentunya akan ada surat lamaran. Dan maksimal file-nya itu teman-teman adalah 300KB dan bertipe file PDF. Seperti itu teman-teman ya. Nah mungkin cukup sampai di situ teman-teman tentang 7 dokumen resmi dari BKN yang akan diunggah saat memilih formasi guru P3K. Sekali lagi admin katakan bahwa ke 7 dokumen resmi ini harus teman-teman persiapkan dari sekarang. Karena ini adalah merupakan informasi resmi dari BKN yang disimpan atau ditetapkan di website SSCSN dan website SSP3K. Seperti itu. Jadi ini adalah merupakan 7 dokumen final yang resmi dari BKN yang tentunya pasti akan teman-teman unggah pada saat teman-teman melamar formasi di akun guru P3K ataupun akun guru CPNS. Seperti itu teman-teman ya. Oke mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat dan jika sekandainya ada manfaatnya silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke media sosial. Dan jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walihidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.